Intro Baik Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin kali ini Bapak Ibu admin ingin menyampaikan pesan ya berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pak Nadiem menyampaikan bahwa transisi PAUD ke SD harus menyenangkan intinya adalah Bapak Ibu bahwa di dalam nanti penerimaan siswa baru untuk masuk ke SD tidak ada lagi calistung ya jadi bagi sekolah-sekolah yang penerimaan siswa barunya yang seperti biasanya untuk penerimaan siswa baru itu menggunakan tes ya calistung maka saran dari Pak Nadiem ini Pak Menteri agar dihapuskan calistung pada saat penerimaan siswa baru untuk masuk SD nah disini ada transisi PAUD ke SD harus menyenangkan berdasarkan tentunya surat ya dari Kementerian yang perlu kita pedomani tentunya ya terkait dengan penerimaan siswa baru karena sebentar lagi kita akan masuk tahun lajaran baru yang tentunya harus dipersiapkan sejadi ini baik Bapak Ibu sebelum nanti kita lihat suratnya surat edaran resmi dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi baiknya kita mengenal dulu Bapak Ibu terkait dengan transisi PAUD SD begitu Bapak Ibu nah di lapangan terjadi miskonsepsi ya praktek pembelajaran pada anak usia dini dan ini masih terjadi di beberapa sekolah salah satunya adalah sekolah dasar yang masih memperlakukan tes masuk baca tulis ya calistung menanggapi hal tersebut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyebut bahwa transisi PAUD ke SD itu harus menyenangkan dengan begitu kebijakan Kemendikbud pada saat ini Merdeka Belajar episode ke 24 kita akan memandatkan Satuan Pendidikan untuk menghilangkan semua jenis tes salistung dari proses penerimaan murid-murid kita di SD begitu Bapak Ibu dan saya lansir ini dari detik.com Bapak Ibu terkait dengan informasi dan pernyataan Mas Menteri nanti kita juga kuatkan nanti kita coba merujuk ke surat edaran yang dikeluarkan oleh Mas Menteri Nah lalu sekarang apa yang dimaksud dengan transisi PAUD SD Nah transisi PAUD SD Bapak Ibu adalah penyelarasan pembelajaran PAUD SD yang bertujuan agar peserta didik PAUD tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD serta agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasinya begitu Bapak Ibu Nah apa itu kemampuan fondasi dalam penguatan transisi PAUD SD Bapak Ibu ini merupakan bentuk pengenalan pertama untuk terhadap apa namanya bentuk pengenalan pertama anak terhadap nilai-nilai baik yang dimiliki dan tertuang dalam profil pelajar Pancasila gitu Bapak Ibu kemudian juga Bapak Ibu kemampuan fondasi ini dapat dibina menggunakan struktur kurkulum PAUD maupun SD sehingga secara sistemik menjadi bagian dari pembelajaran dan pembiasaan di satuan PAUD maupun SD Nah aspek kemampuan tersebut mencakup yang pertama ini pengenalan nilai agama dan budi pekerti kemudian sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya yang ketiga emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar kemudian yang keempat pemaknaan terhadap belajar yang positif kemudian yang kelima kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi numerasi serta hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari nah itu Bapak Ibu kemampuan fondasi di dalam penguatan transisi PAUD SD kemudian perubahan yang ingin dilihat Bapak Ibu nah Bapak Ibu sini dalam buklet atau buku penguatan dijelaskan terkait perubahan yang diinginkan yang ingin dilihat dari transisi PAUD SD ini yang pertama nanti saat penerimaan peserta didik baru SD tidak melakukan tes talistung sebagai dasar penerimaan peserta didik baru kemudian dalam hal tahun ajaran baru di SD satuan pendidikan dapat merancang kegiatan pembelajaran untuk periode dua minggu pertama nah jadi di sini diperintahkan Bapak Ibu setiap satuan pendidikan khususnya SD agar segera merancang kegiatan pembelajaran untuk dua minggu pertama apa itu isinya yang pertama perkenalan peserta didik dan orang tua dengan lingkungan belajar kemudian maksimal tiga hari kemudian perkenalan sekolah dengan peserta didik baru melalui asesmen awal oleh guru itu Bapak Ibu kemudian yang ingin dilihat juga yang ketiga adalah dalam proses pembelajaran nah guru PAUD dan SD mampu memiliki kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dalam membangun kemampuan fondasi kemudian melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap belajar positif kemudian menyusun informasi menyusun informasi perkembangan anak yang paling diketahui yang sering diketahui oleh orang tua oleh orang tua atau wali murid nah ini Bapak Ibu tiga hal ini yang ingin diketahui dari transisi PAUD SD yang tentunya Bapak Ibu guru yang mengajar di SD khususnya untuk di kelas 1 agar diketahui begitu Bapak Ibu nah terkait dengan surat edaran coba kita lihat Bapak Ibu di surat jadi ini apa namanya informasi ini nanti kita merujuk kepada edaran yang dikeluarkan oleh kementerian nah inilah edaran yang dikeluarkan oleh kementerian nomor 0759 garis miring C garis miring HK titik 04 01 2023 tentang penguatan transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar kelas awal ya kelas 1 nah Bapak Ibu saya tidak akan membacakan secara keseluruhan tetapi kita coba nanti poin penting dari edaran ini nah baik baik Bapak Ibu eh sehubungan dengan ini diminta nah begini Bapak Ibu sehubungan hal tersebut diminta perhatian saudara untuk melakukan hal seperti berikut yang pertama menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada pengawas penilik kepala satuan pau dan kepala SD di wilayah saudara ini tentunya ditujukan kepada dinas pendidikan atau pemerintah daerah ya agar membuat segera membuat surat edaran ya kepada pengawas penilik kepala satuan pau dan kepala SD isinya apa yang pertama penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca menulis dan berhitung atau bentuk tes lain seperti dengan peraturan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 2010 oke kemudian eh yang B nya pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah yang ketiganya selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf B khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru perlu nah ini Bapak Ibu jadi dua minggu pertama untuk anak-anak SD kelas 1 ini yang perlu dilakukan Bapak Ibu yang pertama melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal kemudian melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik ya dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui laman nah ini ada buku Bapak Ibu disini ada buku terkait dengan buku panduan tentunya tentang transisi PAUD SD yang Bapak Ibu dapat akses ya di s.id kemudian garis miring transisi PAUD SD dan PMM ya platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu ini juga bisa diakses nanti silahkan Bapak Ibu dibuka kemudian dipelajari kemudian yang keempat menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai basis nah ini Bapak Ibu sebagai basis apa itu namanya perencanaan kegiatan pembelajaran pada semanjang tahun ajaran nah itu Bapak Ibu nah yang terakhir disini Bapak Ibu pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 SD jadi ini mesti banyak berdiskusi tentunya dengan guru-guru SD dan PAUD antara guru SD dengan guru PAUD terkait dengan bagaimana mekanisme dan proses pembelajaran yang harus dilaksanakan baik di PAUD maupun di SD kelas awal itu barangkali Bapak Ibu ya informasi yang dapat saya bagikan intinya Bapak Ibu dari apa namanya kegiatan ini yang pertama tadi tidak ada tes ketika akan masuk SD dihapus salistungnya jadi ini penting Bapak Ibu ketahui agar penghapusan salistung itu betul-betul real dilaksanakan nanti pada saat penerimaan siswa baru di SD barangkali itu yang dapat admin sampaikan dan silahkan nanti Bapak Ibu cari tahu tentang proses pembelajarannya dari buku panduan terkait dengan transisi PAUD SD ini dan silahkan nanti Bapak Ibu untuk dibuka dibaca dan dipelajari tentunya demikian yang dapat admin sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih